Halo semuanya, kembali lagi di Fakritu Hanif Dan kali ini kita mau bahas Toyota Avanza Veloz Ini kebetulan yang top of the line pada tahun itu Ini tahun 2015 Toyota Avanza Veloz 1500cc 4 silinder Dan dia punya transmisi otomatik 4 percepatan Nah, mungkin teman-teman ada yang suka nanya gitu ya Sebenernya bener Toyota Veloz atau Avanza Veloz? Karena beberapa orang yang naik Veloz itu gak mau disamain sama Avanza Bilang ini bukan Avanza, ini Veloz Tapi sebenernya, kalau kita buka STNK-nya Tulisannya disini itu Toyota Strip Avanza 1500 Veloz AT Jadi Veloz-nya itu adalah tipe Bukan nama mobil ya Nama mobilnya tetap Avanza Tapi ini yang versi Veloz Oke, ini kebetulan punya teman Dia lagi nitip jual Harganya 159 juta aja, dia jual cepat ya Pasaran masih 160-170 jutaan Biasanya 160-an itu yang 1300 Jadi Veloz ini punya 2 mesin 1300 biasa yang dipakai sama Avanza Dan varian 1500 seperti ini Nah, seperti apa Toyota Veloz 1500 tahun 2016? Buat teman-teman yang pengen cari mobil bekasnya Bisa simak video ini Jadi di tahun 2015 Avanza itu mendapatkan facelift yang cukup besar Karena di tahun 2011 Avanza itu mengalami major model change Dan sampai 2015 itu gak ada perubahan yang berarti 2013 itu pernah ditambahin airbag Buah Terus sama ada beberapa Kayak misalkan di dalam interior itu dikasih silver-silver Kuncinya dikasih bantalan Dan kawan-kawannya Dan kalau kita lihat detailnya Gue suka Atencion detailnya itu di bagian grill depannya ini Dia itu terlihat mewah Karena biasanya mobil-mobil dengan harga terjangkau Itu tuh detail-detail seperti grill seperti ini Itu tuh dikurang-kurangin Biar harganya lebih murah Tapi di Avanza Veloz Yang generasi 2015 ke atas Itu jadi Seperti ini Kayak Lexus ya Kan detailnya itu bagus banget Grillnya ini Dibikin seperti itu Kemudian Lampu depannya Sekarang menggunakan proyektor Untuk yang varian 1500 Yang 1300 cc Veloz belum Dan Di dalam lampunya ini Dia masih pakai bohlam halogen biasa Jadi Penggunaan proyektor ini Membuat cut off yang lebih bagus Cahayanya lebih fokus Tapi Dia belum pakai LED yang warna putih Atau pakai HID Dia masih lampu biasa High beamnya terpisah Ada di bagian dalam Kemudian di bawah fog lamp Dia ada krumenya Sekilas di depannya ini Krumenya cuma di bagian sini Sama sini doang Gak begitu banyak Tapi pas kita ke samping Kita akan menemukan Banyak sekali krumen Tapi sebenarnya ini tambahan Kayak misalkan Door handle nya ini Aslinya gak krumen Dikasih tambahan Termasuk outer nya ini Juga tambahan Terus Nah ini Untuk krumenya luarnya ini Gue sering menemukan Avanza Veloz 1500 cc Dengan Atau tanpa krumenya disini Jadi denger-denger itu Ada beberapa dealer Yang ketika kita beli Langsung dikasih Tapi ada juga Ada beberapa dealer Yang gak ngasih Krumen di bagian list sampingnya Ya ini selera sih Cuma kalau menurut gue Ditaruh di Avanza Krumenya ini tuh Jadi agak sedikit lebay Meskipun Dia tuh keliatannya sih Rapi sebenarnya Kayak melingkar gitu Kayak misalkan Honda CR-V mungkin Atau BMW-BMW Sedan yang Krumenya itu Melingkari kaca depannya Terus di bagian bawah sini Disini ada krumenya Dimana kalau misalkan Pemakaiannya Cukup insensif gitu Ditaruh di luar mobilnya Dia tuh lama-lama tuh Jadi bercak-bercak Dan kalau digosok Itu hilang Jadi plastik Terus bagian samping Kita dikasih side skirt Di sebelah sini Sama Bumpernya Ini masih sama Seperti Veloz yang lama Jadi kalau Veloz itu bulat Ya kan Kalau yang Avanza biasa Itu garis Nah terus di belakangnya Disini ada tulisan Avanza Disini ada tulisan Veloz Satu lima Ada defogger belakang Disini ada krumenya Lagi Terus kita dapet rear spoiler Di belakang Ini syarfin antena ini Sepertinya tambahan Dan lampunya Itu sampai yang Avanza Zaman sekarang pun Juga Gak jauh beda Bentuk ya Masih ada beginiannya juga ya Nah sekarang kita lihat Bagasi belakangnya Seperti Avanza pada umumnya Ya ini kita dapet kargonet Dari bawaan aslinya Ini kebetulan Mobil ini sudah dikasih Karpet dasar Ditambahan Nah kalau misalkan Mobil kalian pengen lebih awet Gampang dibersihkan Sebaiknya Tambahin karpet dasar Cuma mesti diperhatikan Kadang-kadang Ini kan Pasang karpet dasar itu kan Suka dibongkar semua Harus dibongkar semua nih Kursinya ya Itu kadang-kadang Pasang kursinya itu gak kenceng Jadi suka bunyi-bunyi Nah terus Ini Ini joknya masih Pake bahan fabric Dari sananya Kondisinya masih bagus sekali Karena memang Belakangnya jarang dipake ya Terus ke bagian atas Plafonnya pun juga Masih bersih dan bagus Sama Untuk yang Velos 500 Kita dapet Monitor di bagian tengah Di bawah itu tuh Di bawah AC Cuma naroknya kayak Agak kurang pas gitu Dan monitor ini masih ada Kalo misalkan kita beli Velos Yang 2020 Yang tampaknya udah kayak gini Dan gue juga Punya Velos sebenernya Sekarang unitnya Ada di orang tua gue Dipake sama orang tua Buat harian Itu Kalo kalian belum liat videonya Bisa liat di video sini Di Velos yang model ini Kita sudah dapet Kursi ISOFIX Sebelumnya Dia belum ada Dan untuk bagian tengahnya Kita dapet headrest Yang modelnya 2 Iya Gue agak bingung Kenapa bikinnya 2 terpisah gini Kenapa gak bikin Nyambung Tapi kayak ke kiri gitu loh Eh gimana lah Pokoknya begitu deh Jadi kalo kita mau Buka headrest Buat yang tengah Itu kanan kirinya Mesti dibuka gitu Terus yang gue suka Dia punya seatbelt Buat bagian tengah Itu ditarik dari atas Jadi Dipakainya tuh lebih enak Gak kerasa kayak Anak tiri banget Ditaruh di tengah gitu Dan Avanza Yang paling hebat tuh adalah Space nya sih Belakangnya lega Lumayan buat di seat 3 orang Di belakangnya Jadi bisa dipakai buat 8 orang Sama di bagian tengahnya ini Ini kita bisa Jadikan maju mundur Jadi kalo misalkan Kita merasa Belakangnya kurang lega Tinggal dimajuin aja Jadi kayak gitu Terus Disini ada cup holder Cuma 1 buah sih Tapi di door pocket ini Ada 1, 2, 3 Cup holdernya ada 3 Sama disini Kita dapet rear seat pocket Kanan, kiri Jadi cukup lengkap Terus ini nih ya Ini monitor tengahnya ini Dari Innova Avanza Alphard Itu modelnya masih sama Kayaknya Alphard sih agak beda sih Sekarang kita ke depan yuk Nah sekarang kita masuk ke dalam Interior dari Avanza Veloz 2018 1500cc Nah pertama Kuncinya ini Ini remote alarmnya Dia masih nyambung Sama kunci Jadi belum model keyless Yang 2019 Dia sudah pake keyless Jadi kalo kita mau starter Itu gak perlu putar-putar Anak kunci lagi Disini ada putar stop engine button Cuman untuk 2020 Dari segi safety Itu masih kurang lebih sama lah ya Dia belum ada Stability control Belum ada traction control Dan belum ada He-start assist Jadi dari segi safety Dia masih ada EBS EBD Dual airbag Kurang lebih sama lah Seperti yang Varian 2020 ini Nah terus AC nya AC nya dia belum digital Kalo yang 2019 ke atas Sudah digital Dan digitalnya itu Sebenernya fungsinya sama gitu Sama-sama gak ada autonya Adanya max AC Terus Dia tuh gak ada Arah semburan AC nya Jadi mau ke depan Ke bawah kaki Defogger Itu gak ada Cuma ke depan doang Cuman Untuk yang 2015 ke atas ini Dia ada pilihan Ventilasinya Jadi di tombol yang Jadi di putaran yang kedua ini Sebelah kanan Yang di dalam sini Adalah temperaturnya Terus yang di luar ini Ini adalah pilihannya Kita mau Ngambil ventilasi dari Dalam atau dari luar Seperti ini Dan dia gak ada tombol Buat matiin atau nyalain AC nya Kadang-kadang kan suka ada yang Mau blower doang Kita nyalain gitu ya Itu gak ada Oke Nah terus Di Avanza 2015 ini Ada beberapa orang yang gak suka Karena sudah mulai berisik Kalau kita gak pake seatbelt Dia akan bunyi Bahkan penumpangnya Yang sebelah kiri Kalau kita gak pake seatbelt Itu juga bunyi Jadi yang passenger nya Kalau misalkan kita teken gitu ya Ada beban gitu ya Dia akan nyala disini Dia akan ngasih tau bahwa Passenger atau penumpang sebelah kiri Itu gak pake seatbelt Dan ini bunyinya sangat Mengganggu sekali Jadi beberapa orang tuh Yang suka malas pake seatbelt Itu suka dimasukin begini Apas itu dia duduk Atau mungkin dikasih adapter tambahan Cuma gue gak merekomendasikan Karena mau bagaimanapun Paling aman adalah Menggunakan seatbelt Ya bunyinya tuh gak enak banget Pas nyala ya Terus oke Speedometernya Desainnya so-so Menurut gue agak terlalu rame Yang versi 2019 itu lebih bagus Steer nya kurang lebih sama Sudah pake kulit Dan ada steering switch control nya Dia belum ada cruise control Lampu Dia masih standar-standar aja Termasuk juga wiper nya Dan head unit nya Ini sudah touchscreen Ada bluetooth nya Dan untuk USB nya Itu ada disini Kita buka disini Oke Kita akan menemukan slot USB Sama port buat AUK Terus dia Ini punya kamera mundur Dan kualitasnya menurut gue oke Terus gimana soal suaranya Kalau menurut gue suaranya Somehow gue ngerasa ini lebih baik dari Innova ya Karena Innova kan terlalu mendengung ya Bahasa terlalu kenceng Udah di inolen juga masih kenceng Ini clarity nya masih lebih dapet Dibandingkan dengan Innova Gue biasanya setting nya seperti ini Masuk ke Sorry Misalkan kita di radio ya FM Nah disini itu ada Pengaturan Masuk EQ settings Kita adjust Manual Biasanya gue di bass nya itu cuma 3 Treble nya gue maksimalin Terus untuk Feather nya Itu ke depan 1 Terus balance nya ke sebelah kiri 2 Jadi biar kelar nya itu ada di tengah Biar lebih enak Kalau gue sebesar kayak gitu Terus ke bagian bawah Kita akan menemukan tempat penyimpanan yang cukup besar Ada shift knob yang dia tuh udah pake kulit bahannya Rem tangan belum kulit Ada tempat penyimpanan kecil Sama disini ada glove box yang ukurannya biasa aja Cuman Dia gak bisa jadi buat tempat sandaran tangan Disini ada tempat penyimpanan yang gak begitu besar juga Sama biasanya tuh Di door trimnya ini Bagian silver nya ini rata-rata udah pada pudar Jadi mesti di red trim lagi Biar keliatan lebih kinclok Di sebelah kanan sini Ini bener-bener rata Polos gak ada apa-apa Di sebelah kiri Ada sebuah kaca Tapi yaudah polos gitu aja Gak ada lampunya Gak ada tutupnya juga Kemudian spion mundurnya Ini sangat sederhana sekali Gak ada daylight mirror nya Jadi bener-bener yaudah Gitu doang gitu Nah Untuk kursi nya juga Dia ini gak ada pengatur ketinggiannya Steer nya Dia sudah ada tilt Tapi belum ada teleskopik Sebenernya perubahan paling besar Dari Veloz ini Itu Kalo Eksterior dan interiornya gak jauh beda lah ya Tapi mesin Ini beda Karena dia sudah pake mesin NR engine Yang generasi terbaru Dimana Penghematan bahan bakarnya Itu diklaim lebih baik Dibandingkan dengan versi lama Ya jujur aja Kalo dibanding yang lama sih Veloz ini lebih irit ya Terutama 1500 nya Karena 1500 nya Avanza yang kemarin itu Dia gak seirit yang ini Dan dia juga sudah pake dual VVTi Jadi Variable valve timing nya itu Dia gak cuma pas bagian intake doang Di exhaust nya juga ada Makanya Kalo misalkan kita bandingin Kalo kita uji emisi gitu ya Ini emisinya jauh lebih bagus Cuman Mesin ini udah mulai mahal Kayak misalkan Busi nya Harganya Gak lumayan Terus juga Olie nya Kita mesti pake yang 0W Atau 5W Dia butuh oli yang lebih encer Dan juga secara performa Sebenernya gak Ada peningkatan Yang signifikan gitu Larinya kurang lebih Masih sama Seperti Avanza yang lama Bahkan yang 1300 cc nya Entah kenapa Gue lebih suka 1300 cc yang Mesin lama Dibandingkan dengan Mesin baru Kalo yang 1500 cc Gue lebih suka 1500 cc yang ini Tenaganya lebih ada Karena putaran bawahnya Yang versi 1300 cc nya Itu gak sekenceng Versi yang 1300 cc yang lama Dan secara durabilitas Memang mesin ini Sangat awet gitu ya Tipikal-tipikal yang Lo pake tinggal ganti oli doang Isi bensin Udah pasti Mesinnya masih baik-baik aja gitu Tapi Untuk secara durabilitas Ini bagus banget Tapi dibanding yang 1300 cc yang model lama Masih Kuatan yang model lama sih Dibanding yang sekarang ya Dengar-dengar sih Begitu dari Temen-temen rental Makanya gue sebenernya Kalo menyarankan Kalian mau beli mobil Avanza gitu ya Lebih ambil Velos kalian Karena biasanya Ownernya itu Bukan Buat dipake fleet Atau semacamnya Biasanya dipake Buat pribadi Di varian yang Avanza Dune 15 Ke atas ini ya Itu Facelift ini tuh Bener-bener Memberikan lebih gitu Dari sekedar facelift Karena Avanza kita tau sendiri kan Yang generasi kemarin tuh Suspensinya Terlalu mental mentul Terus juga Perdaman kabinnya Biasa aja Ketika masuk ke Velos Yang Dune 15 ke atas Itu improvementnya Lumayan Kayak misalkan Suspensinya Sekarang kita Kena posidur ya Ini cukup empuk Terus Pas kita pake Misalkan Di tol gitu Lebih kenceng ya Dia tuh jauh lebih stabil Dibandingkan dengan Varian yang non facelift Yang ini Improvementnya Bener-bener kerasa Di bagian kaki-kaki Jadi kalo misalkan Kita mau ganti spare part juga Itu kaki-kakinya tuh Beda dibandingkan Dengan versi yang Sebelum Dune 15 Terus Yang kedua Perdaman kabinnya Juga lebih baik Tapi memang Gak sebaik yang Varian facelift Dune 19 Itu Perdamannya lebih baik Dibandingkan dengan Yang ini Yang ini Masih perdamannya Masih standar lah ya Dan juga Yang ketiga Respons mesinnya Juga berbeda Nah Yang ini jujur aja Untuk putaran bawahnya tuh Rasanya Agak sedikit lemot Jadi dia ditahan sengaja Tapi pas kita kick down Ya Agak lumayan sih Di atas 3000 RPM itu Larinya mulai keluar Tapi tetep aja Sekenceng-kencengnya Avanza Meskipun yang 1500cc Ya Tetep gak Sebegitu wahnya sih Cukuplah Kemudian Rem dari mobil ini Menurut gue Sudah lebih dari cukup Tapi Kalo misalkan kita ganti Pelek gitu ya Yang lebih gede Ring 17 gitu ya Itu Pengeremannya tuh Rasanya tuh agak kurang Karena dia Punya cakram depan Meskipun sudah ventilated Dia tuh cakramnya kecil Dan belakangnya masih tromol Tapi kalo misalkan Kita dalam keadaan standar nih ya Veloz gak diapa-apain Gak dimodifikasi Itu sih enak banget Kemudian mobil ini Itu speedometernya tuh Sederhana sekali ya Kita liat tuh cuma ada Trip A, Trip B Eco on Terus ada Average consumption Bahan bakarnya Rata-rata sih Dapetnya sekitar 10 km per liter Sampai 1,14 Kalo keluar kota Biasa 1,14 1,15 Tapi so far Kayaknya orang naik Avanza tuh Gak ada yang ngeluh Avanza boros Emang mobilnya Waktu pertama kali keluar tuh Emang irit banget Luar biasa iritnya Bahkan Kijang yang tadinya orang itu Biasa aja Jadi rasanya boros Setelah naik Avanza Tapi gara-gara ada Avanza Iritnya keterlaluan gitu ya Rasanya langsung innova Atau kijang kapsul gitu Langsung ngerasa jadi kayak boros banget Jadi kurang lebih itu Veloz 2018 Jadi buat temen-temen yang mau mencari Avanza Sebaiknya Upgrade aja langsung ke Veloz Karena biasanya yang punya Veloz ini Itu pemakai langsung Pemakai pribadi Selain dia lebih lengkap Tampangnya lebih ganteng Otomatis perawatannya pun Biasanya lebih camik Yang Veloz dibandingkan dengan Avanza Tipikalnya Itu aja sih Buat temen-temen yang Miara Veloz 1500 Bisa komen di bawah Seperti apa rasanya So far Gue kemarin pake yang 2019 Yang model baru Puas banget Mobilnya sama sekali Gak ada masalah Cuma isi bensin doang Service biasa gitu ya Dipake kerja keras tuh bisa gitu Misalnya Kalian Oke Fortuner ada di rumah Alphard ada di rumah Tapi Paling gak ada satu Veloz Dipake buat ini lah Buat mobil tempur lah Buat mobil Buat antaranak sekolah Buat orang-orang rumah Kantor Segala macem Karena gue yakin Orang-orang yang punya mobil mewah Pasti harus punya mobil tempur Yang bisa diandalkan Yaitu Satunya Veloz ini Itu aja mungkin vlog kita kali ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye Sampai jumpa di vlog Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!